Intro Oke buat teman-teman mungkin yang mau top up game action impact, mobile legend, wild rift, dan game mobile lainnya Teman-teman langsung bisa aja cek memo underscore MLBB disini aman, murah, terpercaya, dan juga murah teman-teman ya Jadi teman-teman bisa aja langsung cek memo underscore MLBB, thank you Oke guys welcome and welcome balik lagi di nunggu web channel Habibusian Satunya Oke di video kali ini cuy, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang banner mana sih yang lebih worth it untuk didapetin Di 1.2 itu ada 2 banner, yang pertama ada Albedo dan juga yang kedua ada Ganyu teman-teman ya Jadi disini kita bakal ngebahas siapa sih yang lebih worth it untuk teman-teman dapatkan, apakah Albedo apakah Ganyu Oke jadi langsung aja simak videonya sampai habis, thank you Disini gue bakal ngebahas Albedo dulu teman-teman, dan sorry banget kalau misalkan disini ada suara-suara yang bergema Atau ada suara-suara motor atau sebagainya yang mengganggu kenyamanan teman-teman untuk mendengarkan atau menonton video ini Jadi gue mau ngebah banget, jadi kita bakal langsung aja ngebahas yang pertama itu adalah karakter Albedo Atau banner Albedo teman-teman ya, let's go Nah oke, Albedo, oke Albedo, nah disini Albedo itu adalah bintang 5, tentunya yang pastinya bintang 5 Dan kemudian dia menggunakan weapon type-nya itu adalah sword Dan dia berelemental kan, berelementkan geo, berelementkan geo gitu loh Nah oke disini kita bakal ngebahas untuk di bagian skill-nya gitu ya kan Bakat serang, skill gitu Oke, serangan normal atau basic attack-nya Albedo teman-teman ya Melakukan 5 serangan cepat Kemudian untuk yang chart attack-nya disini mengkonsumsi sejumlah stamina Untuk melepaskan 2 serangan pedang cepat Oke, kemudian untuk serangan terjun atau area attack-nya Terjun dari udara untuk menghantam tanah Di bawahnya merusak lawan di sepanjang jalur yang mengakibatkan AOE damage saat terjun ke bawah Oke, kemudian disini skill 2-nya atau skill E-nya teman-teman ya Elemental skill-nya Albedo menciptakan solar isotoma menggunakan alkimia yang berhubungan dengan AOE geodamage pada penampilan Hmm, ambigu gitu loh Oke, lanjut untuk yang kedua disini di bawahnya Memiliki sifat-sifat berikut Ketika musuh dalam bidang isotoma matahari menerima damage Isotoma surya akan menghasilkan bunga Sementara yang menghasilkan AOE damage, AOE geodamage Damage membagi skala dari defense Albedo Jadi ada pembagian dari defense-nya untuk damage yang dihasilkan teman-teman ya Kemudian Transient Blossom, nanti bakal ngeluarin Blossom gitu teman-teman ya Transient Blossom hanya dapat dihasilkan setiap detik Setiap 2 detik mungkin Transient ini seperti kayak apa ya Ada serpihan-serpihan gitu ya Karena disini dihasilkan setiap 2 detik Gue juga belum ngeliat skill-nya kayak gimana Kemudian saat karakter berada di lotus solar isotoma Solar isotoma akan mengakumulasi kekuatan geo untuk membentuk platform kristal Mengangkat karakter ke ketinggian tertentu Hanya satu platform yang mengkristal dapat eksis dalam satu waktu Hanya satu solar isotoma yang dibuat oleh Albedo Yang dapat eksis dalam satu waktu Dan dianggap sebagai konstruksi geografis Oke, kok ini bahasanya agak bingung gimana ya Tahan untuk menentukan lokasi keahlian Hmm, kenapa ini bahasanya agak baku Bahasanya kurang enak teman-teman Mengkargo ini memiliki sifat yang tidak biasa Yang tersermin dalam tujuan alkimia Bangkit dari bumi, membubung ke langit, dan menjadi matahari Oke, itu penjelasannya Oke, kemudian ini untuk burst damage-nya teman-teman ultinya ya Di bawah komando Albedo, kristal geo melonjak dan meledak Mengakibatkan away damage geo di depannya Jika solar isotoma yang dibuat oleh Albedo sendiri Ada di lapangan atau ada di area itu Tujuh bunga fatal akan dihasilkan di dalam bidang solar Sotoma, meledak dengan keras hingga mekar away geo damage Tektonic tight damage dan fatal blossom damage Tidak akan menghasilkan transient blossom Oke, di bawah perintah kredis pain Apa yang namanya? Kredip rinse Gelombang tektonik penciptaan memasuki kehidupan Oke, jadi masih ambigu juga nih Untuk bahasanya ya Karena gue translate dari Inggris ke Indonesia ya Oke, kita bakal lihat dulu untuk skill albedo teman-teman ya Di sini bedo-nya gue udah nyiapin gitu ya kan Untuk preview-nya Di sini gue ambil resource-nya dan design-nya teman-teman ya Oke, kita mainkan Oke, sorry agak burik nih Oke, kita lihat di sini juga ada skill-skill Itu attack biasanya Nah, chart attacknya seperti itu teman-teman Nah, ini skill E-nya Ngelauin blossom Nah, oh mungkin transient blossom itu Dia kayak Nah, ini ultinya teman-teman Nah, sama ultinya seperti Si MC karakternya Sama banget Oke, kita coba ulang lagi Ini ada preview-nya dari albedo teman-teman Dan mungkin teman-teman mau ngasih nonton di Youtube Kan serikanya udah digunakan Oke Oke Si E-nya Ngelauin bunga buat sebut itu Ini cat apa Wangi attack-nya sama el-se-nya Nah, ini Kudi-nya Duh Nah, ini sama kayak Sebelumnya Dibu kayak gitu Mungkin efeknya rada berbeda teman-teman Oke Nah, kita nanti untuk perbandingan bagus apa enggak Siapa yang kita harus gaca Teman-teman Nanti bakal ada di akhir ya Oke Tadi itu adalah ilustrasi dari Skill-skillnya si albedo Di sini kita bakal langsung aja Lihat di konstelasinya Teman-teman ya Eh, di talentnya Kita bakal lihat di talentnya ya Skill-nya Skill pasifnya Kan ada skill biasa Ada skill pasif nih Nah, ini skill pasifnya Saat albedo Membuat weapon accession material Dia memiliki 10% peluang untuk menerima produk dua kali lipat Jadi sama kayak si itu ya Si siapa sih namanya Si Zhongli Zhongli juga kayak gini Kemudian Untuk skill pasif selanjutnya Bunga transient dihasilkan oleh Abiogenesis Solar Isotoma Menyebabkan 25% Lebih banyak damage ke lawan yang HP-nya di bawah 50% Jadi, menurut gue ini Lebih ke support sih ya Menurut gue albedo ini lebih ke support Solar Isotoma menyebabkan 25% Lebih banyak damage ke lawan yang HP-nya di bawah 50% Kemudian Untuk menggunakan Right of Progenitor Tectonic type Atau ulti-nya ya Meningkatkan elemental mastery Anggota party terdekat sebanyak 125 selama 10 detik Jadi, ini gue bisa menyimpulkan Kalau misalkan albedo ini adalah Karakter support ya Karena disini Dari skill-skillnya ini Dan dari pasifnya Ini menghasilkan Apa sih namanya Memberikan satu hal untuk Karakter di PS kita Misalnya kayak Si Sukros juga sama ya Jadi sama banget menurut gue Untuk Apa sih namanya Kalau misalkan Sukros kan itu lebih ke skill-nya Yang memberikan elemental ya kan Ke temen-temen seperti Nah, kalau ini bedanya adalah di skill pasifnya Jadi Sebenernya gue belum tahu juga untuk Sukros Gimana skill-skillnya Karena gue juga gak ngebuild Dan by the way ini Gue bisa menyimpulkan Kalau albedo ini adalah seorang support Oke Lanjut ke konstelasinya nih Konstelasi satu Bunga sementara Yang dihasilkan oleh albedo Biogenesis Solar Isotoma Meregenerasi Satu Poin dua energi untuk albedo Satu Per dua Atau satu Titik dua Energi untuk albedo Jadi Kayak apa ya Energi recharge-nya mungkin lebih cepat ya Mungkin ya Kemungkinannya seperti itu ya Kemudian untuk Konstelasi duanya Bunga transi yang dihasilkan oleh Abiogenesis Memberikan albedo fatal reckoning Selama 30 detik Setiap tumpukan Perhitungan fatal Meningkatkan damage Sebesar 30% Dari divin albedo Efeknya menumpuk Menumpuk hingga 4 kali Kemudian melepaskan Rite of Progniture Atau ultinya Atau elemental burst-nya Menghabiskan semua Stuck dari fatal reckoning Meningkatkan damage Yang ditangani Oleh tectonic type Dan fatal blossom Berdasarkan jumlah Stuck yang dikonsumsi Jadi makin banyak Stuck yang dikonsumsi Semakin besar juga Menghabiskan Stuck dari fatal reckoning Seperti itu Meningkatkan damage juga ya Oke Kemudian untuk Konstelasi 3 Meningkatkan Meningkatkan level Abiogenesis solar Soalnya 3 Peningkatan Masimum 15 Oke Oke Kemudian disini Untuk yang keempat Solar Isotoma Meningkat Plungging attack Damage Sebesar 30% Untuk anggota party Aktif dalam AoE Jadi Kalau misalkan Masih dalam Area AoE Plungging attack Bakal Menghasilkan 30% Untuk partinya Meningkatkan level Rite of Progniture Ataupun Ultinya Sebanyak 3 kali Maksimal level 15 Jika anggota Yang terakhir Ini konstelasi terakhir Jika anggota Party aktif Dalam AoE Dilindungi oleh Perisai yang dibuat Oleh crystallize Yang menghasilkan Crystallize Ini partinya Meningkatkan damage Sebesar 17% Jadi Ya bisa dibilang Kalau misalkan Albedo ini Adalah seorang support Temen-temen ya Dari penjelasan Skillnya disini Ini Lebih ke support Si Albedo ya Dan mungkin di next video Gue bakalan ngebandingin Apakah Albedo lebih worth it Daripada Zhongli Atau tidak Jadi kita bakal langsung aja Kita lanjut ke si Ganyu Let's go Oke Untuk Banner kedua adalah Ganyu Temen-temen ya Ganyu Atau Kokogotnya Kiki Gitu loh Ya kan Kokogotnya Kiki Oke Sini Ganyu Dia bintang 5 juga Jenis nyata Busur Ataupun Bau panah Temen-temen ya Dan ya Ganyu Dia pake panah Dan dia bintang 5 Temen-temen Berelemenkan Cryo Dia pake elemen Cryo Oke disini langsung aja Kita pergi ke Bagian Skillnya Oke Nah Serangan normal Lakukan hingga 6 tembakan Berturut dengan Busur 6 tembakan Kemudian Untuk serangan Charge attacknya Lakukan Dengan lebih tepat Aimed shoot Dengan peningkatan Peningkatan damage Saat membidik Aura S Akan terkumpul Di kepala panah Sebelum panah Ditembakkan Memiliki efek berbeda Berdasarkan Berapa lama Energi telah diisi Jadi berapa lama Charge nya Itu bakalan berbeda-beda Untuk charge level 1 Menembakkan panah S Yang mengenai Cryo damage Jadi kalo misalkan Ditembakkan Itu bakal menghasilkan Cryo damage Oke untuk charge level 2 Menembakkan Frost flag Arrow Cryo Frost flag Arrow nya Mekar setelah Mengenai targetnya Melakukan Deal away Cryo damage Jadi Dari gue yang udah liat Untuk Si charge attack nya Si Ganyu ini Dia tuh Charge attack nya Bakal memberikan Damage area Damage cryo area Jadi Wow Oke kita lanjut Untuk Pelangging attack nya Menembakkan panah Di udara sebelum jatuh Menghantam tanah Menyebabkan Away damage Terkena dampaknya Oke kemudian Untuk Skill E nya Atau Elemental nya Meninggalkan Satu teratai S di belakang Ganyu berlari ke belakang Menghindari Semua Ketidakmurnian Dan Transaksi AW cryo damage Ice Lotus Terus menerus Mengejek lawan Di sekitar Menarik mereka Untuk menyerangnya Oh Oke Skala ketahanan Berdasarkan HP Ganyu Oke Mekar deras Dan hancur Atau Setelah derasnya berakhir Berurusan Oh Berarti Kalau misalkan Nanti udah hancur Bakalan menghasilkan AW damage Jadi cryo nya Jadi lebih ke Seperti Mona Teman teman ya Mona kan kayak gitu juga tuh Oke kemudian untuk Elemental Burst nya Atau ulti nya Menggambungkan Embun Beku dan salju Di atmosfer Untuk memanggil Mutiara Krio Suci Yang mengusir kejahatan Sama durasi kemampuannya Mutiara Krio Suci Akan terus menerus Akan terus menghujani Pecahan es Menyerang lawan Dalam AW Dan cryo damage Jadi Ulti nya tuh Kayak Ngebuat satu AW field Area AW dari cryo nya Kemudian nanti bakal dihujani oleh Si cryo damage Atau Butiran-butiran Bukan butiran sih Lebih ke kayak SS Pecahan es Yang mengenai mereka Musuhnya Jadi kita bakal lihat dulu aja Untuk preview dari Skill-skill si Ganyu nya Teman Let's go Kok ini ada Ganyu Kok mau buatnya Kiki ya Kita akan lihat Nah ini adalah Chart attack level 2 Nah ini chart attack level 2 Nah disini Chart attack nya Ini ada 2 Nah ini chart attack level 2 Boom Nah kan Keliatan gak sih Dia tuh Ngeluarin itu Loh Boom Nah Nah ini Skill A nya Udah itu Sama-sama Boom yang kayak si Albedo Dibuat juga Nah ini ada ulti nya Atau 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 Oke kita coba Puter sekali lagi Nah ini Ini ada Teg nya Disini ada Cara tag Ini Cara tag pertama Cuma 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 Cara tag Kedua Itu Bakal Menghasilkan Raya Db Raya Boom Nah Ini ulti nya Oke ini ada skill A nya Elemental skill nya Yang berada juga Dia jangan mundur ke belakang Sama kayak Oke ini adalah elemental Lurusnya Nah kita lanjut Ke Pembahasan dari Skill pasifnya Oke Disini skill pasifnya Mengembalikan 15% Biji Yang digunakan Saat membuat Senjata tipe busur Jadi kalau misalkan Buat senjata busur Nanti biji nya tuh Bakalan Berlebih gitu loh Bakalan ada lebihnya gitu loh Bakalan mengembalikan Sebesar 15% Itu juga Hoki-hoki An sih Kalau dikembalikan lagi ya Kemudian untuk pasif yang lainnya Setelah menembakkan Frost Flag Arrow Crit rate dari Frost Flag Arrow Berikutnya Dan efek mekar Yang dihasilkan Meningkat selama 20 detik Eh 20% Selama 5 detik Jadi Bakalan Ngasilin Apa sih namanya Crit rate ya Dari Frost Flag Arrow nya Gitu loh Kemudian untuk Pasif lainnya Glestial Sower Memberikan 20% Bonus Cryo Damage Untuk anggota party Yang aktif Di AOI Kalau misalkan Nanti udah kebuka nih Yang ini nih Untuk pasifnya Bakalan memberikan Cryo Damage Bonus Sebesar 20% Pas ada di Social Sower nya Gitu Oke kemudian untuk Konstelasinya 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 Disini mengambil Damage dari Charge Level 2 Frost Flag Arrow Atau Frost Flag Arrow Belum Menurutkan lawan Cryo Race Sebesar 15% Jadi Damage atau Defense dari Apa sih Cryo Race nya Itu bakalan menurun Sebesar 15% Selama 6 detik Sebuah pukulan Meregenerasi 2 Energi Ganyu Efek ini Hanya dapat terjadi Sekali per Charge Level 2 Frost Flag Arrow Melepaskan Terlepas dari Apakah Frost Flag itu Sendiri Atau belum Mengenai target Kemudian untuk Yang keduanya Konstelasinya Konstelasinya 2 Jejak Kilin Mendapatkan Satu biaya tambahan Oke Ada satu biaya tambahan Jadi kayak Kayak yang ini Kayaknya ada Satu tambahan lagi Si bunganya Kayaknya Untuk Konstelasinya Kemudian disini Yang Konstelasinya 3 Meningkatkan level Celestia Sower Ini yang ultinya Level upgrade Masih 15 Kemudian Yang keempat Lawan berdiri Dalam AOE Celestia Sower Menerima peningkatan Damage Efek ini Menguat Menguat seiring waktu Peningkatan damage Diterima Mulai dari 5% Dan meningkat 5% Setiap 3 detik Hingga maksimum Gede banget ya Konstelasinya Dan parah sih ini Konstelasinya Efeknya bertahan Selama 3 detik Setelah Lawan meninggalkan AOE Kemudian yang kelima Peningkatan level Jejak Kilin Sebanyak 3 Oke Kemudian yang terakhir Menggunakan jejak Kilin Menyebabkan Tembakan Frost Flag Rauh berikutnya Dalam waktu 30 detik Tidak perlu diisi Oh jadi bakalan Kayak otomatis gitu kali ya Otomatis keluar gitu loh Oke Dan Ya Disini untuk pembahasan Dari skill-skillnya Udah gue paparkan Dan Kita juga tadi udah liat Temen-temen ya Kita juga udah liat Untuk Bagian Skill-skillnya juga Kita juga udah liat Untuk skill-skill Dari preview-skillnya juga Temen-temen Apakah worth it Ganyu Atau Albedo Ini untuk pribadi gue aja sih Untuk pribadi gue aja Gue lebih prepare Untuk beli Untuk gacha Ya untuk gacha Di si Ganyu ini Karena kenapa Karena Menurut gue Ganyu ini Bisa di combo elemennya Dengan elemen-elemen yang ada di Genshin Impact Terkecuali dengan geo Geo Elemen ya Karena geo elemen tuh Kalau misalkan di combo dengan elemen lain Ini tuh hanya menghasilkan kristal Ataupun defense-nya aja Ataupun shield-nya aja Temen-temen Nah Jadi Gue pribadi ya Gue pribadi Lebih prepare buat Ngambil si Ganyu ini Karena ya Support-nya edan parah sih sebenernya Dari segi Apa ya AOE-nya Kemudian dari segi skill-nya itu Menguntungkan parah Untuk di combo dengan elemen api Dengan elemen listrik Atau dengan elemen Yang lainnya Elektro mungkin ya Eh listrik elektro sama juga Dengan air Juga bakalan nge-freeze Tapi Gue lebih prepare Ini sih Ganyu sih Dibanding albedo ya Albedo juga bagus Cuman Apa ya Geo itu Ya agak susah sih Kalau geo itu Untuk jadiin support Maksudnya kayak Bergunanya buat apa sih geo itu Ya untuk shield-nya doang Itu maybe ya Jadi ya Gue lebih prepare Si Ganyu Dibanding dengan albedo Dan mungkin temen-temen nanya Bang bakal gacha dimana ya Gue bakal nyoba gacha di Ganyu Walaupun gak dapet ya gak apa-apa gitu Bakal nyoba gacha di Ganyu Dan Ganyu bakal OP parah Untuk segi support-nya ya Mungkin banyak juga nanti Yang bakal dibuild Sebagai DPS Sama temen-temen semua Itu boleh juga ya Itu terserah sih ya Itu Pribadi masing-masing Dan juga nanti gue bakal Nge-compare Apakah Albedo lebih worth it Dibandingkan dengan Zongli Atau Zongli masih lebih worth it Dibandingkan dengan albedo Jadi ditunggu aja Next videonya Oke Jadi ya disini gue Ngambil kesimpulan Kalau misalkan Ganyu itu lebih worth it Menurut gue Untuk gue pribadi Gatau temen-temen semuanya Untuk gue sendiri itu Ganyu lebih worth it Untuk diambil Ya karena ya itu Dari skill-skillnya itu Edan parah sih sebenernya Ganyu itu Ember versi Kryo Aoi-nya gede parah Apalagi untuk ultinya Luas banget boy Itu Aoi-nya boy Gila sih Itu kalau di combo Mantep parah sih Apalagi sama melt Sama api Beuh Udah itu mah Nggak robot bos Oke jadi Untuk video kali ini Mungkin cukup sekian aja Temen-temen ya Disini gue cuman Mau compare aja Siapa sih yang lebih worth it Menurut gue Pribadi Ya menurut gue sendiri ya Ganyu lebih worth it Dibandingkan albedo Jadi ya Menurut temen-temen Yang berpendapat lain Bisa Comment di kolom komentar Kita sharing juga di kolom komentar Nanti gue baca-baca juga Dan juga gue bales juga Oke Mungkin cukup sekian aja dari gue Jangan lupa untuk subscribe channel ini Karena kita bakal mendapatkan 10.000 subscriber Di tahun 2020 ini Semoga aja Jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya Untuk dapetin update terbaru dari channel ini Jangan lupa untuk di like Di share juga ke temen-temen lainnya ya Siapa tau temen-temen lainnya masih bingung nih Mau gaca Mana sih Albedo apa Ganyu Yang lebih worth it Untuk didapetin Oke jadi mungkin cukup sekian aja dari gue See you next time See you next video Gue Habib Sampai ketemu di video selanjutnya Thank you Sub indo by broth3rmax